Intro Nasib da'as yang dialihmi oleh Flora kali ini akan benar-benar terjadi Setelah ia pun kali ini akan benar-benar mengecek test pack Setelah tahu kalau hasil test pack tersebut menyebutkan garis 2 Alias positif kali ini top chair benar seorang Fadil Bisa memberikan sebuah bibit yang cukup baik terhadap Flora Sehingganya kali ini guys kita semua bakal dibikin senang lagi Karena pada akhirnya Flora tidak akan pernah kembali mengejar-gejar Dennis Dan bisa menjebak Dennis kembali ya guys Karena kali ini Fadil akan bertanggung jawab Setelah ia tahu kalau saat ini memang Flora saat itu mengandung hamil anak dari Fadil Seperti yang akan terjadi di episode sekelanjutannya Nah nampaknya kali ini Fadil dan juga Dennis akan membawa Flora untuk melakukan hasil tes DNA Dengan apa yang terjadi di mana Flora disini dinyatakan positif hamil anak dari Fadil Tentu kali ini Dennis pun benar-benar murka Setelah tahu kalau Flora disini yang sudah menjebak dirinya dan memfitah dirinya untuk supaya bisa bertanggung jawab Dengan alih-alihnya Flora pun disini berpura-pura menangis dan membiarkan semua itu terjadi Dimana kesucian Flora yang sudah tidak suci lagi sekarang pun saya tidak mau Apabila si Flora mencintai saya saya pun justru malah menolak Flora karena saat ini Flora sudah dikotori oleh sosok Fadil Tentu Fadil mengendengar kabar ini akan sangat senang sekali ya guys Walaupun prihatin di mana Flora dan keluarganya sangat tidak setuju Apabila disini Fadil menjadi sosok ayah yang ada dalam pelut kandungan dari seorang Flora Nampaknya kehadiran Fadil ini akan menjadi penengah perdamaian kebenaran di antara jalur cintanya Dennis dan juga Sakinah Tentu di adegan selanjutnya nanti guys nampaknya pernikahan Fadil akan segera dimulai dengan secara mewah-mewahan guys Disitu terutamanya ia Fadil akan mengundang para artis besar seperti Dewa 19, Kangen Band dan juga Ungu Dimana nantinya kita semua bakal ikut serta menghadiri pesta pernikahan ini yang sangat begitu meriah dan senang sekali Karena Fadil akhirnya Fadil pun akan secepatnya menikah dengan Flora Lalu bagaimana kealur cerita selanjutnya guys tentu akan sangat semakin seru lagi Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan kealur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya jantung channel ini Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan Info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Beda Dari Surgamu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Beda Dari Surgamu kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Flora yang saat itu merasa mual-mual Dimana ia saat itu sempat mengecek ke dalam sebuah kamar mandi Dan tentu Flora disitu merasa terkejut Karena pada akhirnya ia pun mengalami mual-mual pusing Dan pada akhirnya juga ia memutuskan untuk membeli sebuah tespek ke apotik terdekat Dimana Flora saat itu ingin mengecek status posisi kehamilannya tersebut Dan benar saja tespek tersebut menggariskan gambar dua guys Dan alhasil Flora disini dinyatakan positif hamil anak dari Fadil Tentu Fadil disini sangatlah begitu bergairah Karena sebelumnya Fadil juga sempat memakan telur ayam kampung Dan ilah suatu pergairahan yang cukup memuaskan Dimana Fadil pun akan benar-benar menjadi sosok ayah Dan bisa menjadi keluarga yang sama wanih bersama Flora dan juga Fadil Selamat buat Fadil yang kali ini bisa mendapatkan cinta sejatinya Namun kita beralih juga di adegan lain guys Nampaknya Dennis yang saat ini masih saja belum mengetahui tentang semua itu Dennis yang masih saja berantusias untuk supaya bisa bertanggung jawab dengan kelakuannya Tanpa merasa dari seorang Dennis Namun nampaknya ayah dari Flora yang sangat begitu murka Melihat Dennis sehingganya Pak Bram Disini menggaplok si Dennis Saat itu juga Sakinah yang berada di posisi tengah akan membela Dennis Karena apanya Sakinah mempunyai insting dan mempunyai firasat Kalau Dennis tidak sebejat itu terhadap wanita Namun seperti kita ketahui kalau Fadil yang sudah mendapatkan sebuah bukti rekamannya Kalau saat itu Flora memang mengatakan kalau Flora yang sudah menjebak Dennis untuk tidur Disitulah dimana perkara dan huru-hara yang akan terjadi dalam alur cerita sinetron Bida dari surgamu ini akan cukup berkembang Dan cukup mendapatkan sebuah dampak positif terhadap Dennis dan juga Sakinah setelah Fadil Disini memberitahu kepada Dennis tentang apa yang sebenarnya terjadi Dan bagaimana seorang Flora yang memang benar-benar menjebak Dennis Dan Fadil juga disini bisa menceritakan kronologisnya tentang sejarahnya pertemuan antara Flora dan juga Dennis Dan bagaimanakah Fadil disini mengikuti dan mengatakan ataupun mendengarkan semua perkataan yang telah keluar dari mulut Flora sendiri Ketahuilah guys bahwasannya Fadil memang sangatlah bodoh Namun kecerdekan Fadil yang sangat begitu lincah sehingga ia pun bisa mendapatkan apa yang ia diinginkan Karena ia juga sempat menghayal ataupun mendengar perkataan dari seorang Namira Bahwasannya apabila Fadil disini menginginkan Flora untuk menikah dengan dirinya Namira malah justru disini menganjurkan Fadil untuk meniduri si Flora Tentu rencana kali ini yang akan dilakukan Fadil pun benar-benar berhasil Namun seperti kita ketahui Fadil saat ini memang cukup panik Setelah dirinya akan dilaporkan kepada pihak polisi Dan dalam ufaya ini Fadil yang sangat begitu murka terhadap Fadil Namun kali ini Fadil pun akan menjadi pahlawan bagi seorang Dennis untuk bisa mengatakan semuanya Perihal yang cukup memungkinkan dimana nantinya Flora akan benar-benar menikah dengan sosok Fadil Di sisi lain juga kita bisa melihat ya guys Kalau kali ini dalam alur cerita sinetron beda dari surgamu Ketegangan diantara Kania dan juga si Rangga yang kali ini memang benar-benar mengkhawatirkan Karena saat ini memang cinta yang memang tak bisa memandang status Karena di episode kali ini Sakinah yang terus menanyakan Frihal perasaannya Kania terhadap Rangga Ini akan menjadi pengaruh dampak buruk karena posisi Namira Maksud saya Kania ini masih sangatlah kecil untuk bisa mendapatkan cinta dari seorang Rangga yang cukup dewasa Namun nampaknya Kania sangat begitu keras terhadap Sakinah Apabila Sakinah disini terus-terus menerus mendekat dengan Rangga Nampaknya Kania pun meminta kepada Sakinah untuk berkata jujur tentang kehamilannya tersebut kepada Kak Dennis Agar supaya disini Kania bisa mendapatkan dan bisa dekat lagi dengan Rangga Tentu keluarga dari Fahidar yang memang berantusias mengizinkan Rangga untuk bisa kembali lagi dengan sosok Sakinah Ini akan menjadi salah satu bemerang diantara konflik Fakbram dan juga Fahidar yang selalu mengancam Sakinah Namun tenang saja ya guys para penonton dibikin senang karena kali ini Fakbram pun akan benar-benar murka terhadap si Fadil Karena ia sudah mengotori anak kesayangannya tersebut Dimana Flora yang saat itu masih saja menangis setelah tahu kalau dirinya sudah dilecehkan oleh Fadil Namun sepertinya disini hanyalah gertakan saja bagi seorang Flora untuk bisa memenjarakan Fadil Karena Fadil disini akan menjadi alat pembantu penggerak untuk bisa memperdamaikan antara Dennis dan juga Flora Dan ini juga akan menjadi sebuah kebuktian dimana Fadilnya nanti akan benar-benar membuktikan Dan tentu di episode selanjutnya nanti Flora akan benar-benar terkejut dan merasa stres ya guys setelah ia disini mengalami sebuah kehamilan Dan ia juga sempat memeriksa tespek yang memang sudah bergaris dua ini akan menjadi salah satu penghalang bagi seorang Flora untuk bisa mendapatkan kembali dengan Dennis Namun yang saya khawatirkan apabila disini Flora mengandang-andang kembali dan menjadi drama dalam aktingnya Untuk bisa mengaku kalau anak yang ada dalam kandungan Flora adalah anak Dennis Tentu disini Fadil akan meluruskan keadaan dan kejadian tersebut dan bisa menjelaskan tentang koronogis Yang memang terjadi di antara Dennis dan juga Sakinah karena bukti memang sudah tersimpan dalam galeri ponsel milik Fadil Disinilah dimana nantinya Dennis akan benar-benar meruka terhadap Flora yang sudah menjebak dirinya Dan kali ini Flora akan benar-benar menyesal setelah penyesalannya tersebut dimana Flora pun akan tersadar dan ia juga akan benar-benar kembali bersama Fadil Lalu bagaimana kalur cerita selanjutnya guys tentu di episode mendatang akan sangat semakin seru Karena konflik, konflik terbaru yang tidak akan pernah terjadi di antara ujian rumah tangga Dennis dan juga Sakinah Kali ini akan benar-benar tidak akan pernah terjadi Setelah kita melihat adanya jebakan dari seorang Flora terhadap Dennis Namun dalam ufaya tersebut rencana yang dilakukan oleh Flora pun begitu gagal Melihat Dennis yang saat itu merasa kebingungan karena ia saat ini memang tidak merasa kalau ia melakukan sesuatu terhadap Flora Bahkan Flora pun disini bisa meninggal dunia apabila Flora disini benar-benar mengandung hamil anak dari Fadil Tentunya di episode selanjutnya akan sangat semakin seru dan menegangkan lagi untuk kita lihat Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya manti malam Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!